Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel SMPT Rotuljana Julegon di konten bincang islami Alhamdulillahirrabbilalamin pada episode keempat kali ini kita akan membahas tentang berbakti kepada guru orang tua yang berada di sekolah Minggu yang lalu kita sudah membahas berbakti kepada orang tua orang tua kandung kita ya Jadi ini part keduanya part kedua dari membahas tentang berbakti kepada orang tua cuma ini orang tuanya adalah guru Masih bersama Pak Ustadz Nasmi kita ngobrol-ngobrol dulu ya Assalamualaikum Pak Nasmi Waalaikumsalam Ya Pak Ustadz Nasmi Masih kabarnya sehat nih ya Alhamdulillah Alhamdulillah gak kerasa kita sudah episode keempat ya Pak ya Alhamdulillah mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah SWT Amin ya Tapi teman yang di rumah juga harus subscribe nih channel kita nih supaya kita nambah semangat ya Dan jangan lupa di share supaya orang-orang yang lain juga tahu gitu ya Mudah-mudahan apa yang kita berikan itu bermanfaat untuk semuanya Langsung aja Pak Ya terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi bin ni'matihi tatima salihat Yang selalu memberikan ni'mat kepada kita semuanya Sehingga kita selalu mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Salawat serta salam Senantiasa tak lupa kita sampaikan Kepada baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W. dengan selalu bersolawat mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Para Para permisa Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana Menghormati Kepada guru kita yang telah mengajarkan kita Saya teringat Pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang meriwatkan Yaitu Imam Al-Bayhaqi Walah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tawadda'u liman ta'alamuna minhu Bertawadu'lah kalian Penuh dengan kehormatan Kepada orang yang mengajarkan ilmu Pada kalian Maka Dari hadis ini Kita dianjurkan Agar kita menghormati guru kita Kenapa? Karena kita Mendapatkan ilmu Itu dari guru Tidak mungkin kita Bisa seperti ini Tanpa ada bimbingan dari guru kita Oleh karena itulah Islam mengajarkan kepada kita Agar kita Ta'zim terhadap guru kita Saya teringat Kepada Kisahnya Imam Syafi'i Radiyallahu an Beliau Begitu Hormat terhadap orang tuanya Dan juga Dia Begitu Hormat terhadap gurunya Ini yang menjadikan Imam Syafi'i Menjadi ulama besar Ulama yang disegani Ulama yang Luar biasa Dihormati oleh semua kalangan Imam Syafi'i Radiyallahu anhu Beliau dibesarkan oleh ibunya Sudah ditinggal oleh bapaknya Jadi yang membesarkan Yang mendidik Itu adalah Ibu Imam Syafi'i Radiyallahu anhu Beliau belajar di kota Mekah Dan ketika Beliau belajar di kota Mekah Beliau Menyerap Semua ilmu yang diajarkan Oleh guru besar Yang ada di kota Mekah Sehingga Guru tersebut Mengatakan kepada Imam Syafi'i Wahai Muhammad bin Idris As-Safi'i Ilmuku sudah habis Maka Engkau harus belajar Kepada yang lain Kepada guru yang lain Yang berada di kota Madinah Al-Munawaroh Disana ada ulama besar Yang bernama Imam Malik Imam Syafi'i Dengan takzimnya terhadap guru Dan memohon Izin terhadap Orang tuanya Mohon do'arastu Minta rido'nya Kepada ibundaknya Sehingga Ibundaknya Mengatakan kepada Imam Syafi'i Wahai anakku Pergilah Untuk menuntut ilmu Pergilah Untuk menuntut ilmu Kita akan bertemu Nanti di akhirat Ini yang diucapkan Oleh sang ibu Dengan Merestui Langkah Imam Syafi'i Untuk menuntut ilmu Di kota Madinah Berangkatlah Imam Syafi'i Ke kota Madinah Beliau bertemu dengan Imam Malik Radiyallahu anhu Beliau belajar Kepada Imam Malik Menyerap Menyerap ilmu Imam Malik Sehingga Beliau menguasai Apa yang telah Diajarkan Oleh Ulama besar di Madinah Yaitu Imam Malik Begitu takzimnya Imam Syafi'i Kepada Imam Malik Pernah suatu Ketika Imam Syafi'i Radiyallahu anhu Membuka Lembaran-lembaran Kertas Itu membukanya Dengan pelan-pelan Imam Syafi'i Saking apanya Saking takzimnya Terhadap Gurunya Yaitu Imam Malik Tidak mau Gurunya Diganggu Oleh Lembaran-lembaran Kertas Yang dibuka Oleh Imam Syafi'i Begitu takzimnya Terhadap Imam Malik Imam Syafi'i Sehingga Berhasil Menyerap Semua ilmu Yang dimiliki Oleh Imam Malik Imam Malik Bangga Dan Imam Malik Sangat sayang Terhadap Imam Syafi'i Akhirnya Setelah Selesai belajar Kepada Imam Malik Imam Syafi'i Radiyahu'anhu Melanjutkan Perjalanannya Untuk menimba ilmu Ke kota Irak Ketika itu Karena disana Ada ulama besar Di kota Irak Yang bernama Abu Hanifah Pergilah Imam Syafi'i Dari kota Madinah Ke Irak Untuk menemui Yang namanya Imam Abu Hanifah Ulama yang terkenal Di kota Irak Ketika itu Dan Imam Syafi'i Radiyahu'anhu Belajar Kepada Imam Abu Hanifah Di Irak Dan begitu cepat sekali Menyerap Ilmu Yang diberikan Yang diberikan Oleh Imam Abu Hanifah Beliau Selalu Meskipun pintar Meskipun hebat Imam Syafi'i Tapi tetap Ta'zim Hormat terhadap Gurunya Sehingga Imam Abu Hanifah Begitu senang Kepada Anak muda Yang bernama Imam Syafi'i Yang Begitu luar biasa Intelektualnya Mantap Kemudian Spiritualnya Mantap Dan akhlaknya pun Luar biasa Keren Sehingga Imam Syafi'i Diperkenankan Oleh gurunya Yaitu Abu Hanifah Untuk Mengajarkan Kepada Muridnya Satu Dua Tiga Sampai Akhirnya Menjadi Ratusan Murid Imam Syafi'i Radiyallahu Anhu Sehingga Imam Syafi'i Dicintai Oleh Orang-orang Irak Ketika itu Begitu sayang Terhadap Imam Syafi'i Penduduk Irak Karena Apa yang diberikan Oleh Imam Syafi'i Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang sangat Luar biasa Untuk kehidupan mereka Suatu ketika Ulama besar Salah satu Murid Dari Imam Syafi'i Pergi ke Kota Mekah Mengajarkan Di Kota Mekah Ketika itu Beliau Selalu Mengatakan Faulah Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Faulah Muhammad Idris Bin As-Syafi'i Ini Setelah yang Dikatakan Oleh Imam Besar Dari Irak Dan Ibunya Ketika itu Sedang Melaksanakan Ibadah Haji Melaksanakan Ibadah Haji Lalu Mendengarkan Kata-kata Itu Dari Ulama Besar Dari Irak Kemudian Rasa Penasaran Timbul Ibunya Untuk Menanyakan Kepada Ulama Besar Dari Irak Tersebut Kemudian Setelah Selesai Hajian Yang Diajarkan Oleh Imam Ulama Besar Yang Ada Di Irak Bertanyalah Ibunya Imam Syafi'i Terhadap Beliau Kemudian Ibunya Bertanya Kepada Guru Besar Ini Wahai Shaykhuna Wahai Guru Siapakah Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Kemudian Guru Ini Mengatakan Bahwa Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Itu Adalah Guru Saya Saya Begitu Ta'zim Begitu Hormat Kepada Beliau Dari Mana Asal Dia Kata Ulama Ini Dia Berasal Dari Kota Mekah Kemudian Ibunya Imam Syafi'i Ini Mengingat Ingat Bahwa Tidak Ada Di Kota Mekah Ini Namanya Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Kecuali Anaknya Kecuali Anaknya Yang Memiliki Nama Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Ini Kemudian Kemudian Itu Adalah Adalah Anaknya Lalu Untuk pulang menemui aku Nah tiba-tiba Ketika itu hari demi hari Ulama besar dari Irak ini Sudah sampai Ketempat kota Irak disana Dan menyampaikan pesan dari ibunya Imam Syafi'i Wahai guru Engkau Dipanggil oleh ibumu Aku sudah bertemu dengan ibumu Bahwa engkau diperkenankan Untuk kembali ke kota Mekah Bertemu dengan ibumu Begitu senang Begitu luar biasa Imam Syafi'i Diizinkan oleh ibunya untuk menemuinya Ya siapa yang gak senang ingin bertemu Orang tua bertahun-tahun menuntut ilmu Kemudian Ibunya mengizinkan Untuk pulang Untuk bertemu ibunya Jelas Imam Syafi'i pun Senang luar biasa Dan Hari demi hari Imam Syafi'i untuk mempersiapkan itu Ya luar biasa Saking senangnya Imam Syafi'i juga mempersiapkan Segala apa yang dibutuhkan Ketika itu penduduk Penduduk Iraq Sangat berat sekali untuk melepaskan Imam Syafi'i untuk pergi ke kota Mekah Tapi ya bagaimana Karena ini Karena untuk Menemui ibunya Akhirnya Ya Para penduduk kota Mekah ini Bersepakat Sebagian besar dari masyarakat Irak Memberikan kepada Imam Syafi'i Memberikan apa? Memberikan unta dan isi-isinya Bahkan terkumpulah Ya Begitu luar biasa Ratusan Unta Berikut isi-isinya Semuanya itu diberikan Kepada Imam Syafi'i Saking cintanya Penduduk Irak Terhadap Imam Syafi'i Nah ini Akhirnya Imam Syafi'i Dan beberapa muridnya Berangkat dari kota Irak Menuju kota Mekah Al-Mukarram Ketika diperbatasan Ketika diperbatasan Imam Syafi'i Menyuruh kepada muridnya Agar Memberitahu kepada Ibunya Berangkatlah muridnya ini Untuk Memberitahu kepada ibunya Bahwa Imam Syafi'i sudah berada di Perbatasan Nah ini Makanya dalam Islam itu Jangan sampai ada Kejutan Tidak boleh adanya kejutan Jadi Ada Etika Ada etika Yaitu Harus memberitahu Harus memberitahu Jangan sampai Ada kejutan Sehingga Dianya terkejut Nah ini Kalau sudah terkejut kan Bahaya Kalau dia enggak jantungan Ya Apalagi kalau penyakit jantung Dia bisa membahayakan Ya Karena terkejut Ya akhirnya Ya muridnya ini Ya memberitahu Kepada ibunya Telah sampai di rumah Ibunya Tuk-tuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan kata ibunya Siapa kamu Mananta Ya dalam bahasa Arabnya Siapa kamu Anatelmiz Imam Syafi'i Atau Anatolib Imam Syafi'i Saya muridnya Imam Syafi'i Kemudian ibunya Emang mau apa Mana Imam Syafi'i Ya Imam Syafi'i Sudah berada Di perbatasan Di perbatasan Kota Mekah Apa yang dibawa Ya Ditanya oleh ibunya Apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i Dengan bangganya Muridnya Mengatakan kepada ibunya Bahwa Yang dibawa oleh Imam Syafi'i Itu adalah Ratusan unta Berikut isi-isinya Luar biasa Ratusan unta Berikut isi-isinya Sangat bangga sekali Ini muridnya Imam Syafi'i Mengatakan kepada ibunya Ibunya tidak bangga Ibunya tidak senang Dengan jawaban Muridnya Imam Syafi'i ini Bahkan kecewa Marah Kepada muridnya Sampaikan kepada Imam Syafi'i Gak usah pulang Balik lagi ke Irak Ini luar biasa Karena Ibunya ini Niatnya Adalah Kepada anaknya Menuntut ilmu Bukan mencari dunia Ini Akhirnya apa Kembali lagi Muridnya ini Kepada Imam Syafi'i Dan Ketika itu Disampaikanlah Apa yang dikatakan oleh ibunya Wahai Imam Syafi'i Kamu disuruh Pergi lagi ke kota Irak Wahai guru Kau disuruh lagi Oleh ibumu Untuk kembali lagi ke kota Irak Ini Kata Imam Syafi'i Emang kamu ngomong apa Sama ibu saya Saya mengatakan bahwa Engkau membawa Ratusan unta Berikut isi-isinya Bukannya bangga Ibu kamu Tapi Terkecewa Kata Imam Syafi'i Wah Kamu salah Apa yang kamu katakan Itu salah Ya sudah Kalau begitu Semua ratusan unta ini Berikut isi-isinya Sedekahkan Kepada Kota Mekah Kepada penduduk Kota Mekah Sedekahkanlah semua Tidak ada yang tersisa Untanya Isi-isinya semua Ya Orang fakir miskin Yang ada di kota Mekah Dan yang tersisa itu Adalah kitab Kitab karangan Imam Syafi'i Ini Kemudian Imam Syafi'i mengatakan Kepada muridnya Sampaikan kembali Kamu pergi Kepada ibuku Sampaikan kembali Bahwa Aku hanya Membawa kitab Akhirnya apa Ya Ketika Muridnya ini Sampai kesana Kerumahnya Imam Syafi'i Ibunya Mengetuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Kaget Terkejut Ibunya Ya Ya kalau bahasa kitanya Eh kamu lagi Eh kamu lagi Ada apa ini Ibunya Apa namanya Muridnya ini Mengatakan bahwa Imam Syafi'i Sudah Mesedekahkan Semua Harta-hartanya Bawaannya Ke Semua penduduk Kota Mekah Ketika itu Ya Kata ibunya Oke kalau udah begitu Berarti Imam Syafi'i Tidak membawa apa-apa Kecuali pasti kitabnya Ya Suruh pulang Temui aku Nah Akhirnya muridnya ini Kembali lagi Menyampaikan kepada Imam Syafi'i Wahi Imam Kau disuruh pulang Untuk menemui Ibumu Ya Bertemulah Imam Syafi'i Dengan ibunya Dan Alhamdulillah Ya Imam Syafi'i Begitu lama sekali Ya bertahun-tahun Tidak bertemu Dengan ibunya Akhirnya bisa Ketemu dengan ibunya Ini Akhirnya Imam Syafi'i Mengajar di kota Mekah Dan Semua Ya Penduduk kota Mekah Sayang Cinta terhadap Imam Syafi'i Sehingga Semua kehidupannya Semua kebutuhannya Dipenuhi oleh Semua penduduk Kota Mekah Ketika itu Terangkatlah Derajat ibunya Semua yang kenal Imam Syafi'i Semua terangkat Derajatnya Ini Makanya anak itu Kalau Sukses Ya Sukses yang berhasil Apalagi Ini Suksesnya ini Masalah Agama Ini luar biasa Ini luar biasa Semua akan terangkat Derajatnya Oleh anak ini Ya makanya Ini disebabkan Karena Ridho Yang satu Ridho Orang tuanya Yang kedua Adalah Ridho Dari gurunya Ini Ini adalah Kunci kesuksesan Agar kita Menjadi Orang Yang bermanfaat Menjadi Orang Yang hebat Baik dalam Segi spiritual Baik Segi keilmuan Maupun Dari segi Adab Atau Akhlak Harus Mendapatkan Ridho Dari Orang tua Dan Dari Guru Yang telah Mengajarkan Kepada Kita Ini yang dapat Saya sampaikan Pada kesempatan Yang berbahagia ini Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Tambah ilmu Lagi Untuk Kita Jadi Tahu ya Kisah Dari Imam Safai Cuma Pak Ustadz Bisa gak sih Pak Ustadz Kita itu Bisa menjadi Seperti Imam Safai Dalam artian Kita itu Bisa Berbakti Kepada Guru Nah caranya Itu gimana Pak Ustadz Yang benarnya Terima kasih Pertanyaannya Dalam kitab Ta'lim Muta'alim Bagaimana Cara menghormati Guru Ini Dijelaskan Disitu Bahwa Yang pertama Yang harus kita Perhatikan Adalah Ala Yajelis Ya Ala yamsi Yang pertama adalah Ala yamsi Amamahu Yang pertama Ala yamsi Amamahu Jangan sampai Berjalan Di depannya Ya Jangan sampai Berjalan Di depannya Jangan sampai Apa namanya Ya terburu-buru Ada guru Di depan Gak memperdulikan Itu Itu Namanya Tidak takzim Tidak memuliakan Seorang guru Ini Makanya Ketika ada seorang guru Ya sudah Biarkan guru itu lewat Ya Biarkan guru itu lewat Sambil Kalau bisa kita Cium tangan Tangan guru Minta Ridonya Ini Yang kedua Walaya Jelis Makanahu Jangan sampai Duduk di tempatnya Tempatnya guru Jangan sampai Diduduki Oleh kita Kenapa? Karena ini tidak memuliakan Ya Karena ini tidak memuliakan Guru kita Ibar Kalau bahasa orang sini Medusun Dusun Ya Dusun Ini Ini masalahnya Jadi ini tidak Tidak menghargai Tidak memuliakan Seorang guru Kalau kita duduk Di tempat guru tersebut Ya misalnya di kelas itu Pak Ustadz Ya misalkan kayak di kelas Ya ini kan Perang baik ya Tidak baik Apalagi kalau guru itu tahu Ya ketika mau masuk kelas Tiba-tiba Si murid ini menduduki tempatnya Ya Ternyuh hati pasti Seorang guru itu Kemudian yang ketiga Dalam kitab taklim-mutaklim itu Cara menghormati Guru itu adalah Wala yataqallam Wala yataqallam indahu illa bi'idnih Jangan sampai berbicara Kecuali atas izinnya Wala yataqallam Wala yataqallam indahu illa bi'idnih Jangan sampai memulai dulu lah Pembicaraan Jadi harus izin terhadap Guru kita Jangan sampai Guru menerangkan Tiba-tiba Tanpa izin dari guru kita ngomong Apalagi yang parahnya itu Guru menerangkan Murid pun berbicara Ngobrol Bahkan tidak memperdulikan Apa yang dijelaskan oleh guru Ini kan namanya Something wrong Ada sesuatu yang Salah Sehingga apa Ya sehingga Si murid ini Enggak paham-paham Enggak mengerti-ngerti Ya nilainya jelek aja Ini kenapa ini Ya ternyata setelah diteliti Ya seperti itu Enggak nyambung Nyambung Konslet Ya konslet Ini konslet ini Ya makanya ketika guru itu Menjelaskan Maka murid pun Harus diam Harus diam Mendengarkan dengan baik Nah Setelah selesai Menjelaskan Otomatis guru kan Akan mengatakan Siapa yang ingin bertanya Ya Otomatis ya Murid akan Mengacungkan tangannya Ya secara etikanya Kemudian Dia mengatakan Saya yang bertanya Jadi ada etika Supaya tidak konslet Supaya tidak Something wrong Ya Ini harus ada etika Yang harus kita tahu Bagaimana caranya Makanya penting sekali Kita mengkaji Namanya kitab Taklimu ta'alim Apa sih kitab Taklimu ta'alim Itu etika Cara etika kita Sebagai murid Itu seperti apa Nah ini Ini diajarkan semua Dalam kitab Taklimu ta'alim Nah itu Terus Pak Ustad Pertanyaan lagi nih Kalau Apa ya Supaya kita dapat Ilmu yang bermanfaat itu Gimana Supaya ilmu dari guru itu Terserap Oleh muridnya itu Gimana Ya Caranya itu Mendapatkan ilmu yang baik Untuk mendapatkan ilmu yang baik Ya dijelaskan juga dalam taklimu ta'alim bagaimana sih Supaya kita ini Sikap kita Supaya mendapatkan ilmu Yang berkah Yang bermanfaat tentunya Bukan hanya cerdas doang Kita bukan hanya pinter doang Tapi ilmu yang kita dapatkan ini Bermanfaat Berkah Nah ini Yang paling pentingnya ini Dalam kitab Taklimu ta'alim Mengatakan bahwa Dalam sebuah syair Alala tanalula ilma ilam Bisittatin Bahwa Kita akan mendapatkan ilmu itu Ada enam caranya Ya Yang pertama adalah Zakain Zakain Wahirsin Wasitibarin Wabulghatin Wa irsyadi ustadin Watuliz zaman Ini enam Yang pertama adalah Zakak Itu cerdas 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 bagaimana Cerdas dalam membagi waktu Waktunya belajar Ya belajar Waktunya istirahat Ya istirahat Waktunya Apa Bercanda Ya bercanda Ada waktu-waktunya Yang harus Kita Ta'ati Ya itu namanya cerdas Itu Kemudian yang kedua Itu adalah Wahirsun Semangat Harus semangat Maka dalam hadis Ahris Semangatlah kamu Maka jangan malas Makanya Rasulullah Selalu berlindung Ya Memohon kepada Allah Dari segala apa Kemalasan Aku berlindung kepada Engkau Dari kemalasan Dan kelemahan Jadi Memohon kepada Allah Agar kita ini Terhindar dari malas Dan selalu Semangat belajarnya Kemudian yang ketiga Adalah Kemudian yang ketiga Adalah Wastibarin Yaitu sabar Ya menurut ilmu Jelas harus sabar Harus tabah Ya cobaannya juga berat Menurut ilmu itu Terkadang sakit Kita ya Terkadang kita terkena cacar Dan sebagainya Bahkan kalau di pesantren Itu kan luar biasa Ya kuplean lah Korengan Segala macam Itu luar biasa Ya Alhamdulillah Kalau di IT Islam terpadu ini Enggak Sampai seperti itu Seperti orang-orang Yang belajar di pesantren Kan gitu Masih pulang lah Bisa pulang Iya bisa pulang Tapi ya tadi itu Harus sabar Jangan sampai Kita pun terburu-buru Ingin paham Atau kita ingin Apa sesuatu Yang instan Ya Proses Segala sesuatu Harus proses Kemudian yang keempat Wabul gotin Wabul gotin itu Harus punya materi Artinya belajar itu Harus membutuhkan dana Harus membutuhkan dana Harus membutuhkan materi Bagaimana kita ingin Sukses Itu kan harus Dibantu dengan Ekonomi Ekonomi Materi Ini yang keempat Kemudian yang kelima Adalah Irsyad Irsyad Minal Ustad Yaitu ada Petunjuk Ada yang membina Yaitu guru Ada gurunya Makanya kita Bisa seperti ini Karena Kita ini Bekas bimbingan Atau Bekas sesuatu Yang diarahkan oleh guru kita Yang mengajarkan Itu adalah guru kita Supaya kita ilmunya Bermanfaat Berkah Maka Ya harus memuliakan guru Lang kita itu Nggak tahu apa-apa awalnya Allahu akhrajakum mimbutuhni Ummah hatikum La ta'lamun Asya Kita jadi keluarkan dari ibu kita Itu nggak tahu apa-apa Ya Nggak bisa apa-apa Keluar dari ibu kita ini Kemudian apa Diajarkan oleh orang tua kita Setelah diajarkan oleh orang tua kita Diajarkan oleh guru kita Guru Ya guru-guru kita Mulai TK SD SMP Sampai SMA Terus kuliah Diajarkan Sehingga kita menjadi orang Menjadi pribadi Yang baik Pribadi yang bermanfaat Nah ini Pribadi yang soleh Itu karena Ya Apa yang diajarkan oleh guru dan doa Ridho dari guru dan orang tua kita Dan yang terakhir ada tulis zaman Ya Panjang prosesnya Lama Menurut ilmu itu lama Sampai Ya Nyawa Menjemput kita Itu ya Eh salah Ajal ya Ajal Ajal menjemput kita Ya itu maksud saya itu Sampai ajal Menjemput kita Nah ini Itu di zaman Ya Lama sekali prosesnya Nah ini Jadi ilmu itu ya Belajar itu Tidak ada henti-hentinya Nah itu Yang dapat Saya sampaikan Oh ya Jadi ada nggak sih Pak istilahnya Pak Durhaka terhadap guru itu ada nggak sih? Ada ya? Tetap ada ya? Ya tetap ada Makanya Ilmu yang nggak bermanfaat Buat sendiri aja terkadang nggak manfaat gitu Oh iya Apalagi buat orang Ini kenapa? Padahal dia cerdas Dia pinter segala macam Tapi buat diri sendiri aja Dia tidak bisa Memberikan petunjuk Untuk dirinya Menyelamatkan dirinya itu Nggak bisa Karena tadi itu Tidak ada tazim Tidak ada Menghormati guru Ya Itu Diabaikan oleh dia Akhirnya apa? Dia menjadi Ya orang yang tidak berguna Bahkan dia menjadi sampah Sampah negara Ya Sampah masyarakat Ini na'uzubillah min dalik Ini yang sesuatu yang tidak kita inginkan Saya juga pernah lihat dulu Pak Video viral itu ya Ada Murid yang membentak gurunya Itu berarti Sama aja durhaka ya Pak Ustaz? Ya betul Durhaka ya Ya artinya itu luar biasa Kok sampai beraninya gitu Sampai beraninya Seorang murid Menghina gurunya Ya Menghina guru Itu bagaimana gitu Ya kegagalan yang sangat luar biasa Nah ini Ini sangat mengerikan Berarti itu durhaka juga ya Ada durhaka terhadap orang tua Durhaka sama guru juga ya Betul Betul Istilahnya juga sama ya Ya Sudah Pak Ustaz? Ya Tidak ada yang mau Oke mungkin Sebegitu aja Yang bisa kami Sampaikan Jangan lupa nih Untuk subscribe Like Dan komen Jika ada yang ingin bertanya Silahkan aja tulis Di kolom komentar Ya mungkin Itu yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Untuk Episode selanjutnya nih Pak Ustaz Karena Di dunia ini ya Pak Ustaz ya Lagi Hebohnya Tentang Corona Mungkin kita nanti Akan membahas Tentang Corona Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Allah membukakan kita Dan memudahkan kita Ya Penasaran nih sama Corona Ya pantengin terus Channel SMT Ratul Jana Cilegon Insya Allah Di pertemuan selanjutnya Kita Akan membahas Tentang Corona Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Bilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masuk matematika Sen τ additive 0-1-2-3-1-3-6- заяв 2 o' umsat boom